Sejak era Liga 1 Indonesia yang dimulai 2017 lalu, Bernardo Tavares menjadi pelatih PSM Makassar pertama yang mencatatkan rekor luar biasa. Sebagai pelatih debutan di Indonesia, Bernardo Tavares mampu melampaui capaian pelatih lainnya yang menangani skuad PSM Makassar di Liga 1. Sekedar diketahui, sebelum Bernardo Tavares, skuad PSM Makassar sudah dilatih lima nama lainnya sejak bergulirnya Liga 1 Indonesia di tahun 2017. Mereka yang pernah menjadi juru taktik PSM Makassar di kompetisi Liga 1 yakni. Robert Alberts 2017-2018 Dari J. Kalezik 2019, Bojan Hodak 2020, Milongir Seslija 2021, dan Jobgal 2022. Namun, dari lima pelatih terdahulu PSM Makassar, Bernardo Tavares lah yang mampu menorehkan satu rekor epic sejauh ini. Total enam kemenangan ditorehkan PSM Makassar dan tiga hasil imbang. Dan menempati posisi kedua di tabel klasemen sementara.